Anda masih bersama saya, Farah Puntasi Seputar, Bandung Raya Malam Pemisah 155 kios pedagang kaki lima liat di Terminal Banjaran, Kabupaten Bandung, dibongkar petugas Satuan Polisi Pamung Praja Jumat pagi. Para pedagang yang rata-rata sudah berjualan sejak tahun 90-an tersebut hanya bisa pasrah dan menanti kepastian pembangunan pasar baru di Banjaran agar bisa berjualan kembali. Jumat pagi, petugas Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Bandung, membongkar 155 kios pedagang kaki lima liat di dua titik berbeda di kawasan Terminal Banjaran, Kabupaten Bandung. Para pedagang rata-rata sudah mulai berjualan sejak tahun 90-an silam. Pembongkaran dilakukan karena ratusan kios ini telah melanggar perda kebersihan, ketertiban, dan keindahan atau K3 dengan berdiri di lokasi yang tidak seharusnya, yakni Terminal Angkutan Kota. Jumat Banjaran, Ajat Sudrajat mengatakan pihaknya tidak akan mencarikan tempat lain untuk para pedagang dalam waktu dekat karena mereka sudah melanggar perda ke-3. Tapi dirinya akan mengajukan pembangunan pasar baru pada pemerintah Kabupaten Bandung yang akan didirikan di lokasi tak jauh dari sebelumnya. Yang di sini 108, yang di sana 47. Untuk para pedagang ini seperti apa nantinya setelah dibongkar? Ya cari usaha sendiri. Karena memang melanggar Pak ya? Jangan melanggar, karena yang namanya perpindahan pedagang atau roh makasih tidak ada dalam pendanya. Itu mereka sudah berdagang berapa lama Pak? Berpuluh tahun, mungkin semenjak lahir ini Pak. Menyalahin Pak ya? Ini mengganggu apa sih Pak? Ini mengganggu krim masuk, krim towar-toar, kejahatan dalam towar-toar seperti ini. Akibat Bang Li ini, apa yang terjadi Pak? Akibat mereka membangun sembarangan ini Pak? Ya jelas, pedagang yang jelam pasti dirugikan. Yang normatif, yang bersesua dengan aturan. Kejelam kaki dan terminal, kejelam kaki? Ya itu. Akan ada arahan dari pemerintah kecamatan atau seperti itu? Ya jelas. Pemerintah kecamatan juga berkomitmen dan menargetkan akan membersihkan PKI Liar di kawasan Banjaran satu setengah bulan mendatang. Mengingat kawasan ini, seringkali dilintasi kendaraan. Kerap terjadi kemacetan yang disebabkan angkutan kota yang menunggu penumpang di bahu-bau jalan karena sempitnya kawasan terminal oleh banyaknya kios BKL.